Penyidik Kejaksaan Tinggi, Kejati, Papua Barat, kembali menetapkan satu tersangka baru pada kasus tindak pidana korupsi anggaran TPP Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Papua Barat. Tersangka itu diketahui berinisial HHN yang menduduki jabatan sebagai bendahara pengeluaran pada Disnaker Trans Papua Barat. Kepala Kejati Papua Barat Harley Siregar mengatakan, dari hasil pengembangan, penyidik telah menemukan beberapa bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka kepada. Selamat sore teman-teman media, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa update terkait kinerja dan penanganan beberapa perkara. Yang pertama bahwa pada hari ini, Senin tanggal 18 Maret tahun 2024 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian timur, Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat terkait dengan penanganan perkara di Dinas Transmigrasi Provinsi Papua Barat berketetapan untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial HHN yang sehari-hari bertugas sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Dimaksud. Dan penyidik telah menemukan ada bukti permulaan yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan dan ditempatkan di lapas manukwari. Mengenai pasal sangkannya juga, pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 untuk Undang-Undang 20-2001 tentang tindak pidana korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!